Halo, selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya mau mereview tentang tas yang baru saya beli Ini paper bagnya, polos tidak ada tulisan apa-apa Oke, inilah tas Michael Kors, Payton One upper grey In medium size Patternnya sangat cantik Dan saya suka dengan silver hardwarenya Kedabalan tas ini 6 cm, lebar 24 cm, dan tinggi 18 cm Saya suka dengan cara bukanya yang unik, seperti ini Masih ada kertas-kertas di dalamnya Talinya juga masih terbungkus Oke, ini sudah saya buka semuanya Jadi ini silver hardware, saya suka dengan warna silvernya Dan materialnya bagus Talinya juga ringan Di bagian pundaknya leather, tidak ada tulisan dan logo apapun Untuk bahannya juga halus Saya suka warnanya Tas ini tergolong ringan Bisa sebagai shoulder bag dan cross body bag Seperti ini Jadi saya membeli tas ini Seharga 2.400.000 Melalui instagram Sekali lagi Sekali lagi saya suka banget dengan cara bukanya yang unik Dan di bagian dalam ini adalah kain Kain polyester Dengan logo Michael Kors Masih ada hangtagnya Masih ada hangtagnya Peyton Perl grey Jadi dalamnya ini mirip dengan Tory Burch of Fleming Jadi dalamnya ini mirip dengan Tory Burch of Fleming ada satu kantong di bagian depan ini dan ada dua bagian slating untuk belakangnya tidak sebesar yang Toribers of Flaming untuk bagian slatingnya dalamnya seperti ini cukup besar tasnya kerja di bagian belakangnya ada satu kantong dengan magnet dan di bagian depannya ada start seperti ini saya akan mencoba sekali lagi membukanya karena saya belum pernah memiliki tas dengan bukaan seperti ini saya akan memperagakan tas ini seperti apa jika dipakai selamat menikmati 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 ya ini adalah Michael Kors Paiton warna gelap poros dan sedikit size sekian dulu video hari ini terima kasih sudah menonton semoga kalian enjoy dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, bye bye